Dan bagaimana jalannya sidang adjudikasi tiga parpol dan KPU? Kita segera bergabung dengan Gaby Natasha, langsung dari kantor Badan Pengawas Pemilu. Gaby, keterangan apa yang disampaikan para pemohon dalam sidang? Ya, Lofi, untuk sidang adjudikasi yang digelar oleh Bawaslu RI, beberapa saat yang lalu baru saja selesai. Dan sidang adjudikasi yang digelar oleh Bawaslu RI ini bertujuan untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh partai politik yang dinyatakan tidak lolos dalam peserta pemilu 2019. Dan dalam sidang yang digelar sejak pukul 10 pagi hari tadi dihadiri oleh tiga partai politik, yakni diantaranya adalah PBB yang dihadiri oleh Ketua Umum, PBB itu sendiri, yakni Yusri Liza Mahendra dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kemudian ada dua partai lainnya, yakni Partai Idaman dan juga Parsindo. Dan dalam sidang adjudikasi yang digelar pada hari ini berkeagendakan pembacaan permohonan daripada pihak pemohon. Dan pihak pemohon tersebut, yakni tiga partai politik yang hadir tersebut. Di antaranya, yakni PBB yang membacakan pemohonannya agar Bawaslu RI membatalkan surat keputusan dari KPU RI nomor 58, garis miring PL.01.1-KPT, kemudian garis miring 03, garis miring KPU, garis miring 2, garis miring 2018 tentang penetapan partai politik sebagai peserta pemilu 2019. Karena memang menurutnya dalam penetapan partai politik sebagai peserta pemilu 2019 ini ada kejanggalan saat menetapkan PBB tidak lolos sebagai peserta pemilu 2019. Karena kejanggalan tersebut terletak dalam saat KPU RI menyatakan Kabupaten Manokwari Selatan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat pada kepengurusan dan juga keanggotaan PBB. Padahal Manokwari Selatan yang merupakan daerah pemekaran sudah dilakukan verifikasi terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU Pemilu pada bulan Januari dan dinyatakan lolos. Kemudian pada saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan agar partai politik lama dan juga baru harus diverifikasi, Yusril menurut Yusril sendiri, daerah yang sudah diverifikasi tidak perlu diverifikasi ulang seperti daerah di Sumatera Selatan dan juga Sulawesi Tengah. Namun untuk Manokwari Selatan ini sendiri, KPU daerah dan juga KPU RI mengatakan memverifikasi ulang padahal tidak dilakukan verifikasi ulang. Namun keputusan lolos yang sudah keluar pada bulan Januari lalu diubah menjadi tidak lolos. Dan dinyatakan Manokwari Selatan tidak memenuhi syarat kepengurusan dan juga keanggotaan. Untuk itu Yusril Isra Mainra menduga adanya persengkokalan antara KPU daerah dan juga KPU RI. Dan nantinya untuk tanggapan dari KPU RI sendiri baru bisa kita dengarkan pada esok hari yakni Selasa 27 Februari 2018 pada pukul 15.30 mendatang. Demikian Lofi kembali kepada Anda di studio.